Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari tim Social Mapping Universitas Nopaldun yang sedang melakukan mapping sosial di kelurahan Cipinang Desar Utara, khususnya di RW014 RT01. Rt01, kami sudah bertemu dengan para tokoh di tempat ini, diantaranya Pak Haji siapa? 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 Silakan Pak Haji sampaikan kira-kira bagaimana tanggapan Bapak sehubungan dengan rencana pembangunan RPTRA ini untuk kepentingan masyarakat, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sebagai disini mengawakannya dari ketua RT01, kalau itu untuk kepentingan masyarakat rakyat di wilayah tersebut, berusaha di wilayah 14, asal tidak dengan yayasan tertentu, saya setuju saja tidak ada halangan, mari kita sama-sama dukung program ini karena sangat membutuhkan untuk anak-anak bermain, sarana olahraga yang terjangkau oleh masyarakat yang kehidupannya sederhana lah, tidak disebutkan nama enggak Pak? Iya. Sederhana aja di sini, saya enggak tahu disebutkan rakyat miskin juga Pak, sederhana aja untuk meningkatkan anak-anak kita, kalau ada yang bisa nyampu-nyampu, ada yang bisa jaga gedung-jaga gedung, ya itulah, membuat lapangan kerja juga. Itu sekian dari saya, saya sangat setuju, yang penting satu-satunya tidak bernaun di biayasan, membangga biayasan apapun, apalagi yang sifat keagamaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji, kita sudah mendengarkan semacam testimoni dari Pak Haji tadi, dan kita sendiri sepakat bahwa ini programnya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat yang kita maksudkan ini pengusaha besar yang menyediakan dana mereka untuk membangun Air Petra, dan kita sudah menyaksikan di lingkungan ini, betul-betul yang Pak Haji sampaikan tadi, tidak ada tempat anak-anak kita untuk bermain. Mereka bermain di ganggang, padahal gang itu dipergunakan untuk tempat jalan, kemudian untuk ada motor, ada gerobak yang lewat di situ, dan semuanya itu tidak kondusif, tidak positif. Mudah-mudahan dengan dibangunnya Air Petra ini baik untuk masyarakat, dan juga baik untuk pemerintah dan kita semua. Semoga ini segera direalisir, dan untuk kebaikan kita bersama kami dari TIEM, ini semua hal yang dikatakan, dilaporkan hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.